Seminggu sudah Atta Halilintar pulang dari rumah sakit. Kemarin, jalannya terlihat masih tertati. Meski sudah tidak lagi menggunakan tongkat, namun Atta belum bisa leluasa bergerak. Lalu seperti apa persisnya kondisi Atta Halilintar saat ini? Benarkah Atta masuk rumah sakit karena keletihan setelah dirinya sibuk pindah rumah bersama Aurel dan kedua anak mereka? Good people, inilah sensasi terkini memotret kondisi Atta Halilintar pasca menjalani operasi di rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit, Atta Halilintar langsung gerak cepat. Ia mengundang seorang ustad dan ratusan anak yatim. Selain menggelar doa dan syukuran setelah dirinya pulih pasca operasi, Atta Halilintar rupanya turut meminta ustad dan anak-anak yatim mendoakan rumah yang baru saja mereka tempati. Ya, rumah mewah berharga 25 miliar ini baru saja mereka tempati. Sebagai orang timur yang menjunjung tinggi kearifan lokal, Atta Halilintar menggelar pengajian dan doa bersama sebagai bentuk syukur dan juga agar rumah ini bisa membawa berkah dan keselamatan bagi Atta dan keluarga. Ada apaan, Mbak Ngata? Di rumah, Mbak Ngata? Nggak, ini kita pengajian bareng Pak Ustadz sama anak-anak kesayangan Nabi, anak-anak dari Yayasan-Yayasan, dari JT Piatu. Oke, teman-teman, siapa yang diundang, Mbak Ngata? Nggak, ini acara keluarga kecil saja. Sebenarnya anak-anaknya rame yang diundang, anak-anak kecilnya. Anak-anak kesayangan Nabi-nya rame. Jadi mungkin ada ratusan orang. Berarti undang anak yatim juga, Mbak Ngata, ya? Iya, insya Allah. Nanti lagi hadir. Alhamdulillah, beri syukur kepada Allah. Hari ini pengajiannya lancar. Tadi ada Ustadz Hilman juga. Terus ada anak-anak kesayangan Nabi juga. Tadi rame banget. Yang menurutku hikmat banget. Ngajinya, selawatannya. Terima kasih Ustadz Hilman. Dan semoga ini jadi berkah. Banyak hal lah dengan tinggal di sini juga kan baru. Terus abis baru ini masih pemulihan juga. Masih kerja dari rumah juga. Terus didoain juga sama Ustadz. Untuk rumah ini, untuk keluarga saya, untuk segala macam. Semoga aman. Lantas, seperti apa persisnya kondisi Atta Halilintar saat ini? Benarkah Atta masih butuh waktu pemulihan yang lama setelah menjalani operasi di rumah sakit? Benarkah Atta Halilintar mengalami sakit karena terlalu antusias pindah ke rumah baru yang begitu mewah ini? Itu juga saya kaget karena memang anak ini sakitnya udah lama tapi nggak dirasa. Terus kebiasaan olahraga, terus gaya hidupnya yang mungkin makannya terlambat. Lalu mungkin banyak pikiran juga karena mereka tuh ternyata tiba-tiba Masya Allah ya pindahan rumah yang sebegitunya. Kalau kita dulu orang tua kan mesti pilih hari, pilih tanggal untuk pindah. Mereka tiba-tiba kayak sulapan, kayak sangkuri yang jebret udah pindah. Jadi ya mungkin terlalu banyak angkat-angkat barang juga capek. Belum bisa lari, tapi udah nggak pake tongkat kemarin. Habis operasi pake tongkat dulu. Jadi tadi doain juga sama ustaz, sama anak-anak sayangan Nabi. Insya Allah, pelan-pelan lah. Ini masih jalannya masih gini-gini nih. Belum bisa main bola lagi. Belum bisa main bola, belum bisa nge-gym, belum bisa main. Jadi gendong anak juga berentar doang. Anak kemarin kan sini baru dibelek nih. Jadi Alhamdulillah. Tiap hari itu kerjanya nggak office hour gitu kan. Kerjanya hampir 18 jam lebih ya. Itu juga nggak pernah ngukur rapan istirahat. Dan istirahat kan nggak ada yang bisa mengganti waktu tidur kita. Jadi yang terpenting tidurnya kualitas, deep sleep. Itu yang akan membantu metabolisme kita menjadi lebih baik. Jadi saya bilang makannya nggak boleh pedas-pedas dan lain-lain. Emang takut abang. Dari kemarin juga ngomong-ngomong kita juga takut. Jadi makanya kemarin belum bener kabarnya. Ya emang nggak gitu. Segera pulih buat Bang Atta.